musik 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 nah sekarang kita akan semprot selanjutnya guys atau bodi luarnya seperti apa nah ini secara kan yang di luar sudah bersih eh yang di dalam sudah bersih tinggal kita yang di luar aja tinggal buat di luar kita menggunakan mesin lakonnya nah kita lakukan pembersihan ini untuk bagian apa ya tadi kan sudah dari dalam ya pelek dari dalam polong dari dalam tapi untuk bagian yang terlihat dari luar sasis yang terlihat dari luar dan juga ban pelek yang di luar memang harus dibersihkan dahulu sebelum kita berikan semprotan salju mengapa karena semprotan salju dan juga semprotan finishing untuk bilasnya itu nanti digunakan untuk finishing terakhir sehingga betul-betul bisa bersih dari dari apa karakter pemper dalam kalau ini pemper dalam itu maksudnya ini nih yang dimaksud ini ini nah kebanyakan mobil di sini di bagian dalam ini kotorannya nah sebelum kita cus ya memang harus di dirokoh ya mas bahasanya itu dirokoh iya di tempat lipatan bodi ya lipatan kelihatan jarang sekali orang mencuci sampai rogong-rogoh sini apalagi kalau badan bahas capek iya yang pentingan kebiarnya kelihatan ya betul-betul sebenarnya untuk mencuci itu targetnya mencuci tidak usah banyak-banyak mas proboh ya sebenarnya ya tetapi kualitasnya bersih itu sudah sudah sangat eh apa pelanggan sudah sangat puas dan barangkali kalian yang berada di di wilayah kalian untuk target cuci mobilnya jangan targetnya banyak-banyak tapi ya secukupnya tapi bener-bener dipastikan mobil bersih dari segala sisi gitu ya gitu nah tadi kan sudah membersihkan bagian kolong ya mas proboh ya kalau ini kan ini juga belum di jas sebelum di belum diberi salju masih ada nah nah ini untuk untuk teman-teman yang di luar barangkali seperti apa untuk finishingnya kan finishingnya salju dan bilasnya ya sebelum di semprot salju yang jelas kita semprot pakai air dulu ya pakai air bersih ya tekanan rendah berarti mas proboh ya yang jelas kan untuk merontokkan debu-debu yang kasar-kasar ya jadi nanti kalau salju langsung digosok cat bisa tergures tergures berarti harus pelan-pelan gitu mas pelan-pelan tapi pemastian untuk bersihnya itu harus kita pastikan kecuali mungkin mobil mobil apa mas mobil brondol yang muatan pasir atau muatan itu mungkin beda lagi tapi kalau untuk mobil-mobil yang mobil pribadi itu memang penangannya harus penanganannya secara seperti kayak detail ya detail dan rinci barangkali seperti itu nah kita akan lakukan semprot salju nya mas proboh berarti ini atau jas dulu nih belum rampung kok udah grim nih nah ini karena ini masih di musim penghujan jadi kandilanya ini tapi nggak apa-apa karena ini langsung kita kenakan salju lagi terima kasih terima kasih terima kasih nah ini pembersihan atau pengelapan ya bahasanya pengelapan yang ringan setelah kita beri salju nah disini ini bagian yang sering tidak di apa ya disini tertinggal lah ini disini disini sering tertinggal karena tidak terlihat nah tapi ini kalau dibiarkan biasanya kena air dia malah mengotori bagian bawah sini gitu ya jadi bagian pelat ini harus di rogoh sedikit seperti ini nah 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 ini juga bagian ini bagian ini bagian ini sering tertinggal karena ketika tidak kena apa lap gitu ya itu biasanya dia akan malah mengotori bagian panel yang lain gitu kan nah jadi cukup dilap secara lembut gitu secara lembut gitu secara lembut gitu pengelapannya itu lembut ya tidak digosok ya kalau digosok ini sepertinya tidak bagus untuk mobil jadi hanya dengan perlahan seperti ini nah ini juga bagus ini ini saya bor atau lemper juga dilap dan ini dia diperhatikan nah kayaknya udah ya guys ini ya guys nah sepertinya sudah kena lap semua tapi bagian di depan tadi sudah ya seperti biasa kita ganti snowfarmnya ini snowfarmnya ini kita ganti yang tembakan biasa nah tadi ada saran atau pesan-pesan dari mas probo ini untuk mobil karakter seperti ini itu memang harus detail yang tidak terburu-buru artinya beberapa hal beberapa panel atau hal yang bagian-bagian yang sempit itu memang bisa diselesaikan ini ya nah untuk proses proses takumnya seperti itu ini saya lihat misalnya kebanyakan ini ini kebanyakan yang ini memang debu-debu yang lembut debu yang kecil kering itu bilang dulu ini ini yang ini ini yang yang ini yang ini itu yang itu itu yang itu yang itu itu